Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Di video kali ini Kakak mau membahas Tentang materi mutlak Mutlak itu Materi kelas 10 Semester 1 Langsung saja yuk Penjelasannya ya Persamaan mutlak Persamaan mutlak Mutlak itu disimulkan dengan bagaimana Persamaan mutlak seperti ini Mutlak X Sama dengan A Ini saya misalkan A Dengan menggunakan definisi 1 Yang sudah ada di buku paket kalian Definisi 1 bagaimana Kita cari batasnya Kita ambil yang positif Jika Jika apa Jika X nya lebih dari sama dengan 0 Jadi mutlak itu kan ini X nya ini kan ada 2 Ada yang positif Ada yang negatif Kan gini Kita mengambilnya gitu Kalau positif ya Tetap hasilnya positif Kalau negatif Hasilnya nanti positif Itu Dan mutlak itu selalu positif Ingat ya Kita ambil yang negatif X sekarang Jika apa Jika X nya kurang dari 0 Nah bisa diterima ya disini ya Nah sekarang Kita Ambil yang positif dulu X sama dengan A Ini untuk yang X sama dengan A X yang positif ya Kita sama dengankan yang ada di ruas kanan Jadinya X sama dengan A Atau Yang kedua sekarang Kita ambil yang negatif Negatif X Sama dengan A Nah disini Kan ada negatif X sama dengan A Kalau hanya negatif X ini kan Tidak masalah Tapi kalau nanti berupa persamaan Pasti membingungkan Nah kita ubah Jadinya X Sama dengan negatif A Lalu kita tarik kesimpulan Nah kesimpulan Nah kesimpulan Agar nanti penghitungan kalian itu Mudah Langsung ketemu Cepat Gitu ya Definisi 1 Saya ubah jadi Mutlak X sama dengan A Maka dia punya penyelesaian X sama dengan A Atau dengan negatif A Langsung ketemu nanti Bisa dibahami ya sampai sini ya Nah sekarang kita contoh Kita langsung ke contoh saja Contoh yang mudah dulu Yang pertama Mutlak X Dikurangi 2 Sama dengan 3 Misal Penyelesaian yang pertama Penyelesaian yang pertama Kita ambil yang positif Berarti kan X Min 2 Sama dengan 3 Maka X sama dengan Pindah ruaskan Ya negatif 2 Pindah ruas ke kanan Jadinya 5 Oke Penyelesaian yang pertama Sudah ketemu Sekarang penyelesaian yang kedua X sama dengan Oh X Min 2 Sama dengan Negatif 3 Pindah ruas X sama dengan Negatif 1 Oh jadi Himpunan penyelesaiannya Negatif 1 Koma 5 Jadi saya menghindari Bentuk Kuadrat Saya menghindari Cara Mengkuadratkan Nanti Membingungkan Kalau angkanya kecil Tidak masalah Angkanya besar Gitu ya Coba Contoh yang kedua Coba Contoh yang kedua Sekarang Saya taruh disini ya Nah Contoh yang kedua Mutlak Misalkan 2 X Dikurangi Atau ditambah 5 Sama dengan Berapa enaknya 3 Gini aja Oh jangan 3 lah 3 udah Sama dengan 7 Nah gini Oke Kita ambil yang positif dulu Kita ambil yang positif Berarti 2 X Plus 5 Sama dengan 7 Pindah ruas 2 X Sama dengan 2 Maka X Sama dengan 1 Sudah ketemu Atau 2 X Plus 5 Sama dengan Negatif 7 2 X Sama dengan Negatif 12 ya 5 nya kan Pindah ke kanan Jadinya kan negatif Maka X nya Sama dengan Negatif 6 HP nya Himpunan penyelesaiannya Negatif 6,1 Nah Jadi cuma Hitungan detik saja Nanti Gitu ya Tetapi Disini Kalau ada Soal seperti ini Yang soal ketiga ya Contoh ketiga Misalkan saya punya Mutlak X Plus 7 Sama dengan Negatif 6 Apakah ini benar? Bisa dikerjakan ini Apakah nilai mutlak itu Ada yang negatif? Ini Tidak ya Nilai mutlak Disini Selalu Positif Mutlak itu kan Harus Jadi Nilainya itu Nanti Selalu Positif Kalau yang ada Di ruas kanan Negatif Berarti disini Tidak bisa Dikerjakan Tidak memenuhi Paham ya? Tidak usah Dikerjakan Bisa diterima Oke Saya berikan Contoh yang lain Coba Jadi Tingat-tingat Jika di ruas kanan itu Negatif Berarti Tidak bisa Dikerjakan Jangan dikerjakan Biasanya ada yang Kesusahan seperti ini Mutlak X Ditambah 1 Ini Dikurangi 5 Sama dengan 2 Nah Mengerjakan seperti ini Masih kebingungan Caranya bagaimana Kita arahkan Seperti Definisi Harus mutlak X sama dengan A Jadi yang ada Di ruas kiri Harus mutlak Saja Yang ada di ruas kanan Adalah konstantannya Gitu ya Pindah ruaskan aja Negatif 5 Kita pindahkan ruas dulu Ke kanan Jadinya mutlak X plus 1 Sama dengan 7 Penyelesaiannya bagaimana? Ya kita gunakan Definisi X plus 1 Sama dengan 7 Maka X nya Sama dengan 6 Atau X plus 1 Sama dengan Negatif 7 Maka X nya Sama dengan Negatif 8 Jadi HP nya Negatif 8 8,6 Paham ya? Oke Contoh berikutnya Contoh yang Sedikit Hot Sedikit rumit Contoh berikutnya Contoh yang sedikit Membingungkan Oke Contoh yang Keberapa tadi ya? Ketiga ya berarti ya? Coba Keempat Maaf Keempat Mutlak Misalkan Berapa enaknya ya? X min 3 Yang mudah-mudah Sama dengan 2X Nah seperti ini Di ruas kirinya Bentuk mutlak Ruas kanannya Tidak Bentuk mutlak Nah ini bagaimana Pengerjaannya Pengerjaannya Konsepnya Menggunakan Definisi Kita kuadratkan Ruas kiri Sama ruas kanan Kita kuadratkan Jadinya Anggap aja A kuadrat Sama dengan B kuadrat Saya buat Pemisalan seperti ini A kuadrat Sama dengan B kuadrat Kita pindahkan Ke kiri A kuadrat Dikurangi B kuadrat Sama dengan 0 Nah ini tuh Bentuk apa tau? A kuadrat Min B kuadrat Ini bentuk apa? Ya Bentuk Selisih 2 kuadrat Penyelesaiannya Bagaimana? A plus B Dikalikan dengan A min B Nah Sama dengan 0 Selesai Penyelesaiannya Cuma seperti ini Begitu pula dengan Mutla ini Sama Ya Kita kuadratkan Yang ada di kiri Sama di kanan Lalu kita pindahkan Dan kita buat Yang satunya plus Yang satunya min Tetapi Dari soal Langsung saja Kesini Tidak masalah Gitu ya Jadi X min 3 Ditambah 2X Gini Dikalikan dengan X min 3 Dikurangi 2X Sama dengan 0 Paham ya? Kita hitung sekarang X ditambah 2X 3X Dikurangi 3 Dikalikan dengan Negatif X Dikurangi 3 Maaf ya Disini berisik banget Soalnya banyak anak kecil Disini 3X Dikurangi 3 3X Sama dengan 3 Maka X Sama dengan 1 Atau Negatif X Sama dengan 3 Maka X Sama dengan Negatif 3 Inilah penyelesaannya Tetapi Kan kita punya X Sama dengan Negatif 3 Kita Substitusikan Ke ruas kanan Ini kita Substitusikan Ke ruas kanan ini Nah Apakah hasilnya Positif Kan harus Positif Jadi Mutlak X Min 3 Sama dengan Ini kita ganti dengan Negatif 3 2 kali negatif 3 Kan negatif 6 Nah Di ruas kanan ini kan Negatif Apakah boleh Kan tidak boleh Berarti disini Tidak memenuhi Jadi kita Harus Mengujikan Titik tersebut Pada Ruas kanan Yang tidak ada Mutlaknya Kalau kita Substitusikan Ke yang ada Mutlaknya Jelas Positif Nanti hasilnya Jadi Bisa diterima Jadi HPnya Nah HPnya Hanya Satu X Sama dengan Satu Saja Sampai sini Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Contoh Kelima Sekarang Contoh Kelima Saya buatkan Mutlak 2X Ditambah Satu Sama dengan Mutlak X Ditambah Tiga Misal Nah Seperti ini Nah Ini penyelesaannya bagaimana Yang ada di ruas kiri Mutlak Ruas kanan Juga mutlak Sama kok Seperti Nomor empat ini Penyelesaannya X A plus B Dikalikan A min B Sama Gitu ya Yang satunya Kita jumlahkan 2X Tambah 1 Ditambah X Plus 3 Gini Yang satunya Kita kurangkan 2X Tambah 1 Dikurangi X Min 3 Hati-hati Di sini Sama dengan 0 Ini hati-hati Soalnya apa Negatif X Min Plus 3 Kalau kita buka Negatifnya ya Kita buka kurungnya Jadinya negatif X Dikurangi 3 Gini jadinya Bisa dipahami ya Oke Sekarang kita hitung 2X Ditambah X 3X Ditambah 4 Gini Dikalikan dengan 2X Dikurangi X Berarti X ya Dikurangi 2 Sama dengan 0 Nah Kalau sudah sampai Sampai sini Apakah kita harus Mengalikan Tidak Jangan dikalikan Tapi langsung Kita faktorkan 3X Sama dengan Negatif 4 Maka X Sama dengan Negatif 4 Per 3 Atau X Sama dengan Negatif 2 Negatif 2 Pindah ruas ke kanan Jadinya 2 Jadi HP Adalah Negatif 4 Per 3 2 Apakah harus Pakai uji titik Tidak Soalnya disini Ruas kiri Mutlak Ruas kanan Juga mutlak Jadi Nanti Hasilnya Pasti Positif Semua Bisa diterima ya Oke Demikianlah penjelasan dari kakak Tentang Mutlak Persamaan Mutlak Insya Allah Pembahasan berikutnya Pertidaksamaan Mutlak Oke Jangan lupa Subscribe channel Pingli Dan follow Instagram Pingli Share juga Ke teman-teman kalian Tetap belajar Di rumah Tetap semangat Pantakin terus Channel Pingli Ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa